Semaleman pergi cari deterjen Assalamualaikum netizen Ketemu lagi di Venus Aquatic Channel Bersama saya, Nicolas Soniawan Terima kasih telah menonton Buat yang belum kenal Nama saya Panggil saja NKRI Atau Nicolas Soniawan Raja Ikan Kenapa disebut Raja Ikan? Karena kita punya banyak sekali Ikan-ikan Jadi dari ikan cana Sampai ikan lain-lainnya juga Semuanya ada di Venus Aquatic Oke, pada episode kali ini Kita ingin Membahas satu ikan yang keren banget Gitu Jadi baru brojol nih Ikan Oksidora snigger Tapi brojolnya bukan di tempat saya sih Ini saya Boleh import lah Jadi emang Kita importnya kecil-kecil Kenapa kita import kecil-kecil? Agar ongkos kirimnya itu murah Kalau ongkos kirimnya murah Kita bisa jual dengan harga yang ramah di kantong Kepada netizen-netizen yang budiman Pada teman-teman semua Customer dan calon customer Venus Aquatic Kenapa kita datangin yang kecil? Karena ikan ini cepat gedenya Contoh gedenya seperti ini Nanti dikasih birolnya juga Jadi kita masukin dari yang kecil begini Kita besarin di kolam-kolam kita Sebentaran gede teman-teman Bisa dilihat tuh Kita punya ikan banyak banget Kita punya kolam banyak banget Jadi maaf sedikit berantakan Karena baru aja datang ikan Jadi belum rapi-rapi Itu di belakang Tim kita lagi Masih beberes Ikan yang datang Langsung diatur Pengiriman Dan sebagainya Oke Jadi sebelum cerita lebih lanjut Jadi Saya pengen Cerita juga Bahwa Oksidora sniger Ikan yang pengen kita bahas Dan fokuskan hari ini Dia punya kemampuan khusus Yang didam-idamkan oleh banyak orang Apa itu? Jadi kalau dia dikasih makan Setiap kali makan itu Perutnya cepat buncit Tapi besok paginya Udah rata lagi teman-teman Saya berharap punya kemampuan seperti itu Hari ini buncit Besok lurus Tanpa tahan nafas Jadi Ini kan Wajahnya sangar Tapi sebenarnya Hatinya ini hello kitty teman-teman Keliatannya sangar Padahal Dia ini bukan ikan predator Jadi kalau kebanyakan ikan Lele atau catfish itu Adalah ikan predator Tidak dengan Oksidora sniger ini Karena Oksidora sniger ini Tipe Ya bisa dibilang Gentle giant Atau Raksasa yang Semel lembut Ini saya berani campurin nih Dengan tigerfish ini Tigerfish mahal-mahal nih Bukan tigerfish murah Ini tigerfish Sumatra Kenapa saya Berani campurin Karena Dia ini kalem Coba kalau sama ikan lele yang galak-galak Udah dilahap Apalagi kalau macam gulper Galak dia Jadi Ikan ini bener-bener kalem Dan mereka itu Kenapa tadi saya bilang Dia perutnya Cepat rata lagi Cepat gendut Cepat rata Dia ini luar biasa gitu Dia Punya Nafsu makan yang tinggi Jadi Dikasih apa aja Makan gitu Kalau bicara soal makanannya Apa aja Dia juga mau makan teman-teman Kalau dikasih udang beku Dimakan Dikasih pelet Ini saya pakai pelet lobster disini Mau juga mereka Mereka suka Ini Saya Datangin yang kecil-kecil Dibesarin sebentar Jadi Besar Ya untungnya banyak gitu Apalagi mereka dikasih pelet lobster aja Mereka suka Gitu Jadi Mereka Seneng makan Hobinya makan Dan mereka itu cepat sekali besarnya Kenapa mereka cepat besar Karena mereka Pada dasarnya merupakan Ikan yang jumbo Ikan yang raksasa Kalau yang Rekornya bisa 90-100 cm Indukannya ya minimal 70 cm Dan mereka ini Asalnya dari Seputaran Sungai Amazon Jadi Di Amazon sana ya Dekat-dekat sana lah Itu di Orinoco Di sungai Orinoco Jadi kalau Teman-teman familiar Mungkin Orinoco Pikir itu nama pibas Itu bukan Itu nama sungai Di Amerika Latin sana Di Brazil dan sekitarnya Nah Saya Ingin cerita lagi Tambahan Informasi Ini sambil kita kasih makan ya Ini upah Upah dia ngonten nih Jadi Udah dia ajak ngonten Kita kasih makan Nah Kita bisa lihat nih Keren banget kan Jadi Nigger Nigger catfish ini Atau Oksidoras nigger Itu Biasa dikenal juga Dengan sebutan Ripso catfish Atau Lele Gergaji Karena Bisa dilihat tuh Badannya itu Sampingnya nih Ada Seperti motif Gergaji Tapi walau Wajahnya sangar Sekali lagi teman-teman Bisa dilihat Mereka makannya pelet Tidak suka Makan yang Seperti Tiger fish saya ini Gak bakal dikejar ya Gak bakal dimakan Karena Bisa dilihat tuh Mulutnya itu Kegada giginya Dia cuma Seneng ngemut-ngemut Apa yang ada di dasar Tuh Bisa dilihat ya Oke Jadi Selain itu Selain mereka ini Nafsu makannya besar Sehingga kita Datangin yang kecil aja Itu udah Oke banget Mereka cepat besarnya Saya pengen cerita lagi Jadi Kalau yang namanya Lele ini Catfish-catfishan Mereka ini unik semua Teman-teman Seperti disini Di kolam ini Kita punya beberapa Jenis Lele Tapi yang Pengen kita bahas Oksidoras niger ya Nah disini juga Selain oksidoras niger Ada saudara-saudaranya Ada sepupu-sepupunya Contohnya ini Ini adalah Oksidoras niger Dikawinkan dengan Redtail catfish Kalau yang itu Oksidoras niger Dikawinkan dengan Tiger shovel nose Gitu Nih Nih Kalau ini Asli oksidoras niger Tuh Perutnya buncit-buncit Tanda makmur mereka Makannya banyak Tapi besok udah kurus lagi mereka Udah flat lagi perutnya Jadi yang Namanya lele Itu salah satu Kenapa saya suka ikan lele Selain dia bisa tumbuh besar Mereka ini bisa disilang-silangkan Gitu Jadi jenis satu Sama jenis lainnya Bisa disilangkan Teman-teman bisa lihat disana Saya punya Patin short body Albino Kalau disilangkan sama niger Bisa juga gitu Jadi Dengan metode Ya diambil lah Sperma sama Telurnya Mereka Bisa disilangkan Tapi yang dari Di alam juga Mereka bisa Kawin silang hybrid Secara alami Itu banyak terjadi juga Di Sungai-sungai Amazon sana gitu Apalagi di Persimpangan-persimpangan Sungai Tempat bertemunya Spesies satu Dan spesies lainnya Nah itu sering juga Terjadi hybrid alami Tapi Yang hybrid buatan Seperti ini juga Banyak gitu Dan ada juga Niger catfish Dicampur dengan Patin Dan mereka itu Kalau misalnya ya Papanya patin Mamanya niger Dibandingkan Yang papanya niger Memepatin Itu hasilnya bisa Dua spesies yang berbeda Gitu Bisa jadi Spesies baru lagi Yang sama sekali Tidak sama Jadi Seperti itu teman-teman Dan kalau Kalian mau pelihara Niger ini Ini peliharanya Gampang banget Jadi Mereka itu Cukup Ada filtrasi Tapi mereka Ikan yang relatif kuat Tapi wajib ya Yang namanya filtrasi ya Mereka itu Tidak seperti cana Tidak seperti Ikan Cupang Yang kalau tanpa filtrasi Bisa hidup Mereka ini wajib filtrasi Wajib ada gelembungan Karena mereka itu Seja mengambil udara Dari permukaan air Gitu Dan mereka ini Makannya apa aja Dan kalau teman-teman mau Komteng Dengan arwana Atau dengan Ikan tiger fish Seperti ini Mereka aman banget Mereka tidak mungkin Menyerang Ikan lainnya Karena sekali lagi Mereka bukan Ikan predator Mereka Mukanya aja Seperti Predator Sangar gini Tapi sering Disalah artikan Karena mereka ini Sebenarnya Ikan yang benar-benar Kalem banget Gitu Teman-teman Kalau makanannya Tadi Pelet mau Udang mau Cerai laut mau Nah ini juga Satu tips ya Kalau mau Ikan cepat besar Salah satu tipsnya itu Kasih cerai laut Selain ekonomis Harganya dibanding udang Atau lainnya Mereka mengandung Protein tinggi Nutrisi yang baik Untuk ikan bisa Tumbuh Besar Dan cepat Gitu Nah selain itu Ya Ikan ini juga Mudah dipeliharanya Tidak termasuk Ikan yang rewel Sama juga lele ya Jadi Sangat rekomen Buat pemula Sebenarnya Cuma Yang jadi Kendala Kalau kalian Pelihara ikan ini Pastikan kalian punya Aquarium yang cukup besar Karena Ini ikan yang bisa tumbuh besar Kalau Kita taruh di tempatnya kecil Nanti Ya tidak cukup Aquariumnya Seperti itu Jadi Ini ikannya Kita Rutin datangkan juga Kalau teman-teman cari Ikan Oxidora Sniger ini Bisa cek link Di deskripsi Ada grup whatsapp kita disana Bisa join Dan kita Bakal update-update terus Ikan apa aja yang akan datang Termasuk ya Oxidora Sniger Terus juga Ada patin Ada giant bab Ada cana-canaan Dan sebagainya Nah ini kita lihat ya Sebelum kita lepasin Di aquarium Kita mau lihat nih Penampakan bayinya itu Seperti apa sih Ini bayinya Oxidora Sniger Ini kita import ya gengs Lucu banget kan Ini Masih kecil Jangan sampe Ada yang ketinggalan Nah ini dia Jadi ini bakal kita besarin Kalau teman-teman mau beli dari Ukuran segini Ukuran sekitar 5 cm Kita juga jual Ini udah lucu banget nih Walau masih kecil Udah lucu banget Tapi kalau teman-teman Mau ukuran besar Kita juga bisa besarkan Atau teman-teman mau Beli kecil untuk dibesarkan Saya yakin Pasti bisa untung gitu Kenapa? Karena ikan ini Walaupun Udah captive breed ya Captive breed sekalipun Itu ada musimnya Atau waktu-waktunya Tidak bisa tiap bulan dipaksa Buat beranak-pinak gitu Ada waktu-waktu tertentu Baru dia bisa diternakan Biasanya di musim hujan seperti ini Di akhir-akhir tahun Baru mereka Ya banyak Bisa diternakan Oke Jadi Itu aja Kalau teman-teman cari Oxidora Sniger Jangan lupa carinya Di Venus Aquatic aja Oke Sekian video pada Kali ini Kalau masih ada pertanyaan Seputar lele-lelean Catfish-catfish-an Bisa langsung Cek Link di deskripsi Bisa juga Kontak Whatsapp kita Di 0878 0878 5186 Jadi Itu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Tadak Sub indo by broth3rmax